Seorang laki-laki pakai emas dalam sholatnya, apakah sholatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi, baru harap emas tidak. Emas kalau dipegang, kuduk kita tak batal, sholat kita pun tak batal, tapi Nabi mengharapkan pakai emas, ini mesti dipahami. Emas, kalau kita masukkan ke kantong, dibawa sholat, Allah Akbar sholat sah, tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada gunanya pengajian, nah nantilah mubazir pengajian. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan saja dari bawah. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrut, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya ikatkan dengan perak. Cincin saya emas putih, Pak Ustaz. Emas putih itu emas. Emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, emas putih itu emasnya 80%, nikelnya 5%, peraknya 15%, maka warnanya putih. Tapi dia emas juga. Jadi kalau mau buat cincin, perak saja. Ini cincin perak. Batunya zamrut. Asli. Mereknya Casio. Casio orang. Tak pernah saya beli. Kalau sempatlah saya beli sekian puluh juta, lalu kemudian anak yatim tak sekolah, neraka jahat, enam tempat saya. Bisa pula anak yatim tak sekolah, cincin kita, 30 juta. Pak, minta makan, Pak. Belum makan pagi, kata anak yatim di lampu merah. Kita, Maaf, 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 maaf. Oleh sebab itu, maka, yang punya cincin emas, Wahai Imam Shafi'i, kenapa laki-laki Islam tak boleh pakai cincin emas? Apa kata Imam Shafi'i? Robek hati orang miskin, menengok cincin emas. Aku makan pun payah, kau sampai hatilah pula pakai cincin emas. Matilah kau cepat, kata dia. Hancur hati dia. Itu alasan ulama dulu. Tapi rupanya sekarang, setelah ditemukan, emas itu ada molekul-molekul kecil, masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jantung, menyebabkan penyakit Alzheimer. Penyakit tua sebelum masanya, penyakit lemah, tak bertenaga. Banyak orang barat yang sudah kena, pakai emas, emas, emas. Lalu kami yang perempuan, yang perempuan dia masuk ke dalam, keluar lagi melalui darah menstruasi kain. Makanya kalau ada bapak yang kain, pakai lah. E00ίan lechung, Tapi dada tiba saya percayaaker, Ul aka Biola. Saya akan beri- Suppan di individu ini.